Jumlah momentum menarik mewarnai proses hijab kabul anak bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep dan pelabuhan hatinya yaitu Erina Gudono. Hal yang paling mencuri perhatian adalah saat dua cucu Presiden Jokowi Dodo, Jan Epes dan Sedamirah, beraksi bakpas pampres memberi arahan pada sang kakek nenek kemana harus melangkah saat memasuki ruang prosesi akad nikah. Yang juga membuat gemas tamu undangan yakni momen Jan Epes dan Sedamirah menjadi petugas pembawa cincin pernikahan. Dipandu oleh pembawa acara pernikahan, Wigung Murad Sangka, Jan Epes dan Sedamirah dipersilakan untuk menyerahkan cincin pernikahan kepada Kaisang dan Erina. Jan Epes dan Sedamirah pun berjalan beriringan membawakan cincin pernikahan yang telah dihias bunga. Jan Epes, putra Sulung Gibran Raka Buming Raka dan Sedamirah, putri Sulung Kahyang Ayu berjalan sambil melemparkan senyum. Ditunjuknya kedua cucu Presiden tersebut bukan semata untuk membuat gemas suasana, namun ada makna dibaliknya. Cincin pernikahan yang dibawa anak kecil dianggap sebagai simbol keselurian. Selain itu hal menarik lainnya saat prosesi ijab Kabul Kaisang pengarep dengan Erina Gudono. Salah satunya saat ibu Kaisang Iryana Jokowi menenangkan Kaisang sesaat sebelum mengucap ijab Kabul. Sementara itu Kaisang pun tak kalah membuat tamu undangan tertawa demi mengusir ketegangan. Kaisang memberi tanda cinta ala Korea. Terima kasih telah menonton!